Mirsa pasca kematian masal ratusan burung yang berjatuhan di halaman kantor Balai Kota Cirebon. Petugas dari BBBD melakukan penyemprotan sejumlah pohon yang biasa dihinggapi oleh burung pasca kematian. Dan hal ini dilakukan adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penyebab virus. Mengenakan alat pelindung diri sejumlah petugas BBBD Kota Cirebon, kami siang melakukan penyemprotan sejumlah pohon yang berada di halaman kantor Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan menyusul kematian berdadak ratusan burung pipit yang berjatuhan dari atas pohon selasa lalu. Uji sampel burung pipit masih terus dilakukan petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon. Berdasarkan hasil PCR burung yang tumbang di halaman parkir Balai Kota menunjukkan hasil dekatif virus influenza. Saat ini dokter hewan dari provinsi dan pusat tengah melakukan uji bakteri terhadap sampel bangkai burung. Sudah kami terima saat ini sudah dilakukan uji PCR terhadap virus aviadin influenza dan new case flow disease. Dan untuk hasilan negatif untuk kedua virus tersebut, untuk saat ini kami masih menunggu hasil uji bakteri. Petugas belum bisa menyimpulkan penyebab pasti matinya burung secara bersamaan. Namun diduga burung mati mendadak karena perubahan iklim yang drastis. Sebelumnya pada selasa lalu ratusan burung pipit yang biasa hinggap di pepohonan halaman Balai Kota Cirebon mati secara mendadak dan berjatuhan. Fenomena matinya burung secara mendadak sempat membuat heboh warga serta para ASN di Balai Kota. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftaudin, Ainyus. Belaporkan. Terima kasih telah menonton!